Intro Baik, sudah tampil di layar kawan-kawan materi terkait dengan menggambar karakter nah, jadi ini karakter yang saya gambar sendiri Pak, ilmunya dari mana? dari Youtube jadi banyak hal-hal yang saya cari di Youtube juga teman-teman, kemudian saya kembangkan sendiri oh, begini basicnya oke saya eksplos sendiri, oh, begini polanya ini polanya, jadi gitu nah, kemudian untuk mempermudah saya apa yang harus saya lakukan, oh, saya saya siapkan apa materialnya gitu, material bahan dasarnya, sehingga untuk selanjutnya saya ingin membuat karakter apa, yaudah saya tinggal pakai material itu untuk mempermudah nah, itulah yang sudah saya lakukan dan sudah tampil di layar yang ada di hadapan teman-teman ini di slide pertama jadi karakter yang akan kita buat adalah karakter yang ini saya gerakan ini ya oke, ini karakter yang akan kita buat kemudian karakter ini adalah gabungan-gabungan dari shape yang ada di sini menu insert, kemudian shapes, kemudian di sini, jadi materi-materi shapes yang ada di sini itu yang kita gunakan untuk membuat satu gambar orang ini gitu nah, kemudian bagian-bagian yang shape tadi sudah saya kumpulkan ada di sini nih, di dalam kotak ini ya yang berwarna biru shape yang berwarna biru ini adalah shape yang sebagai bahan dasar, material dasar yang akan kita gunakan untuk menggambar satu orang ini gitu oke, sekarang langsung praktek ya teman-teman silahkan di klik gambar rambut nih, gambar rambut silahkan di klik setelah di klik kemudian langsung praktek ya perbesar layarnya jadi di klik dulu biar dia nanti saat zoom dia langsung mengarahkan zoomnya ke rambut itu oke kita perbesar kita zoom layarnya kemudian ini rambut itu berasal dari shape yang kotak ini nah ini jadi rambut kemudian ini adalah gambar wajah ini gambar wajah nah ini gambar wajah ini gambar wajah ini gambar wajah dari sini kemudian telinga dari shape yang seperti ini gitu oke sekarang kita akan membuat rambut caranya adalah kalau manual ya kita harus insert di sini dulu ya insert terus cari gambar yang kotak ini cari gambar yang kotak ini kita taruh di sini gitu ini kotak ini sama kotak ini sama jadi maksud saya alurnya seperti itu dan teman-teman langsung saja menggunakan shape-shape yang sudah saya tampilkan di sini caranya yaudah yang shape yang tadi kita delete kita copy yang shape yang ada di sini kita copy ya kotak ini kita klik apa ini ctrl c ctrl v kita copy kita geser ke sini ke samping ini kemudian kita bisa lakukan cara meniru plug dengan cara seperti ini kemudian kita edit atau kita tinggal melihatnya saja kita taruh samping kanannya kemudian kita lihat oke menu utama atau tools utama yang digunakan dalam menggambar ini adalah edit shape edit point jadi teman-teman klik kanan di gambar kotak ini kemudian edit point saya ulangi klik kanan di gambar kotak ini kemudian edit point klik edit point maka akan muncul garis merah di samping-samping ini dan titik hitam di pojok-pojok ini nah teman-teman sekarang saya ulangi edit point kemudian perhatikan ya di sini kita akan menggambar paling atasnya dulu kita akan goyang ini bergelombang dengan cara kita klik saya perbesar lagi aja ya saya perbesar lagi oke saya klik hitam sebelah kiri atas ini saya klik kemudian akan muncul di sini kotak kotak putih kecil nah inilah yang untuk membuat melengkungan itu nah tinggal di klik kotak putih yang atas kita geser ke bawah maka dia akan melengkung gitu oke titik atas sudah sekarang kita akan geser ke titik bawah jadi di sini kan ada ada kita lihat titiknya aja nih di sini ada titiknya ya ada titik nah berarti ini titik yang di bawah tinggal kita buat titik lagi cara membuat titiknya adalah kita arahkan kursor kita ke garis merah ini kemudian klik kanan tahan atau klik kanan edit add point gitu ya klik kanan add point atau klik kanan agak tahan sebentar maka akan muncul kotak hitam kecil ini ya nah kemudian ini kita geser ke atas oke kemudian lengkung-lengkungannya kita atur dengan yang putih ini oke selanjutnya di sini juga dari sini kita sudah selesai kemudian di sini ada titik lagi nah kita buat nih di sini klik kanan tahan lepas maka muncul titik baru di sini tinggal kita geret ke atas kemudian di sini ada titik putih buat lengkungannya kita buat lengkungannya oke apa lagi yang belum oh ternyata ini bagian sini yang belum berarti kita buat lagi di sini ada titik nih gitu ya tinggal kita tambahkan titik klik kanan add point kemudian kita atur lagi kita atur lagi dengan cara seperti inilah kita atur kita atur kita atur manual ya kita memainkan manual sampai dirasa ya yaudah ini mirip rambut oke teman-teman lihat kalau di sini ya di sini lengkungannya itu melengkung sempurna kalau di sini kan dia tersudut gitu ya tersudut cara ngeditnya adalah kita klik kanan kemudian add point lagi kemudian di titik yang tadi tersudut ini biar dia tidak tersudut tapi dia kayak apa oval gitu maka kita klik kanan di hitamnya ini titik hitamnya itu klik kanan arahkan kursornya ke titik hitam itu klik kanan kemudian di sini ada smooth point nah klik smooth point oke kemudian kita atur agar smooth nah jadi dia tidak tersudut gitu ya dia agak melengkung oke lah lebih kurang ini mirip lah nanti tinggal di edit edit aja oke prinsipnya sama untuk semua shape itu gitu ya semua oke saya arahkan dulu oke gambar rambut sudah jadi gambar rambut sudah jadi misalkan kita ganti ingin ganti warna hitam tinggal klik dua kali atau klik menu format di sini ya sudah kita warnai saja dengan warna hitam kalau saya biasa pakai warna yang memang sudah ada apa kombinasi warnanya ada cahayanya gitu pakai ini biasanya saya jadi kayak ada di atasnya itu kayak bercahaya terus bawahnya hitam gitu oke klik oke satu bagian jadi selanjutnya kita ke arah muka klik muka wajah atau muka kemudian ini shape yang sudah ada di sini nih shape yang ada di sini tinggal insert cari yang sama jadilah seperti ini tinggal kita copy aja kita copy kita geser ke sini kita akan gambar wajah ini gambar wajah ini kalau yang seperti ini wajah tinggal digeser aja yang kuningnya ini geser ke sini kemudian ini digeser ke sini nah biar dia agak oval gitu ya oke ini gambar wajah kemudian kita klik gambar wajah nah teman-teman kenapa saya meminta kemarin siapa yang kontras warna tolong sediakan kontras warna karena itu penting dalam hal seperti ini kita duplikasi warna sedang ajan kita berhenti sejenak ya oke selamat menikmati 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 kita ingin masuk ke slide yang berikutnya tinggal klik aja tinggal kita klik masuk ke materi berikutnya oke, kenapa harus kita melindungi dari koron dan seterusnya jadi manual per klik jadi prinsipnya disini lebih memudahkan dosen lebih memudahkan kita sebagai pembuat video kalau di video kita ingin ada suara kita, maka lebih baik animasinya di on klikkan dimanualkan di on klikkan itu pertama, kecuali yang bergerak yang bergerak itu tadi kan saya bilang ya jadi pas item itu muncul, setelah muncul apa yang dia kerjakan? bergerak kah? bergeser kah? bergoyang kah? nah, yang bergerak atau bergeser bergoyang itu itu kita after preview-kan saja gitu jadi setelah kita klik muncul setelah muncul dia akan otomatis bergerak gitu gitu ya tapi kalau kita yang yang setelah muncul kemudian dia ngapain itu juga ngapainnya harus di klik oh, itu terlalu merepotkan jadi kalau bergerakan setelah munculnya itu biarkan saja di with previews jadi otomatis dia akan muncul atau bergerak setelah kita klik item yang sebelumnya ini nah, caranya adalah kalau teman-teman perhatikan dari slide pertama sampai slide semuanya itu on klik on klik on klik semua ya tuh, on klik indikasi on kliknya itu ada tanda mouse di samping kiri atau dia sejajar garisnya di samping kiri semua ya, tadi saya bilang kecuali pergerakan masuk kemudian dia bergerak nah, bergeraknya ini kita after preview saja ini contohnya di sini di kalimat lindungi keluarga dari penularan COVID-19 ini nah, di sini ada dua animasi pertama animasi yang text box 763 ini dia animasi masuk ya, entrance dia masuk nah, setelah masuk nah, yang masuk itu kita klik maka dia akan masuk atau muncul di layar kita setelah masuk kemudian apa yang dia lakukan dia lakukan adalah pergerakan nah, goyang-goyang itu ya nah, pergerakan yang goyang-goyang ini nggak usah pakai on-click tapi pakai with preview saja oke, itu prinsip dasarnya nah, oke prinsip yang kedua adalah di PPT ini sudah menyediakan menu khusus untuk melakukan perekaman gitu ya jadi kita tidak perlu menggabungkan rekaman dari luar kita potong per slide atau 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 peseluruhan oke selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langsung praktek ya ini slide pertama kita dari slide pertama kemudian pilih menu slide show kemudian record slide show klik record slide show kemudian pilih start recording from beginning ya klik kemudian langsung saja start recording klik oke di samping kiri layar saya itu ada bacaan recording jadi dia sedang nge-record ya kalau teman-teman tampilannya beda dan harus ada di klik mulai recording berarti tinggal di klik aja kalau di saya dia otomatis gitu otomatis nge-record ini suara saya udah kerecord nih di slide pertama nih dari dari awal tadi ya nah di bagian ini itu teman-teman sudah mulai nge-record oke saya akan nge-record ya saya stop lagi saya stop saya stop saya ulangi dari awal oke saya ulangi dari awal saya akan langsung menjadi dosen yang akan mengisi materi saya simulasi ya klik menu slide kemudian record slide kemudian start recording from jini oke kemudian klik oke disini sudah mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan apa kabar hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat hari ini kita akan membahas tentang ini sambil saya klik-klik ini tadi membahas tentang bagaimana cara melindungi keluarga dari penularan covid-19 teman-teman meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu hal yang oke sorry ada nah saya klik nih klik muncul satu nah saya mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hari ini kita akan membahas tentang cara melindungi keluarga kita dari virus covid-19 baik materi ini saya sajikan spesial untuk anda warga Indonesia karena ini dalam bentuk Indonesia ya kata-katanya misalkan gitu ya meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak terkular covid-19 teman-teman kemudian kemudian ada tiga cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita yang pertama adalah kita harus memakan makanan bergigi seimbang kemudian yang kedua adalah kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan yang ketiga adalah kita harus rutin berolahraga selanjutnya terkait dengan makanan yang sehat nah teman-teman dalam dalam satu piring itu harus ada komponen-komponen berikut apa saja yang pertama adalah makanan pokok yaitu sumber karbohidrat bla 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 saya jelasin kemudian makanan komponen yang kedua adalah sayuran dan buah saya jelasin bla 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 terus lanjut lagi komponen yang ketiga adalah lauk paup setelah selesai dan komponen yang selanjutnya adalah kita tidak boleh lupa untuk meminum air minimal 8 gelas per hari demikian materi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat habis itu saya klik stop langsung klik X aja ya nah oke nah setelah tadi rekaman tadi sudah tersimpan nih hasil rekamannya nah buktinya apa nah teman-teman sekarang saya tunjukkan di bawah kanan ini ada logo dari audio ini ya saya perbesar nah ini logo dari audio sudah muncul di kanan layar nah munculnya sampai slide berapa slide pertama muncul karena saya tadi merekam di slide pertama slide kedua juga muncul slide ketiga juga muncul ini nah sampai slide ke 4 dia muncul gitu ya oke nah sekarang coba saya putar ya hasil rekamannya ini dengarkan saya putar hasil rekamannya nah saya klik nih klik muncul satu saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hari ini kita akan membahas tentang cara melindungi keluarga kita dari virus COVID-19 baik materi ini saya 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 terdengar suara saya tadi terima kasih oh ya mau nanya pak oke silahkan itu kan kita udah ngelakuin recording ya pak nah pas waktu slide show apa kita perlu ngeklik-klik lagi pak sesuai yang yang tadi di record apa udah otomatis kejalanan sendiri karena tadi habis di record di slide show iya oh tadi jadi sudah 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 direkam kemudian kan sudah kesimpan rekamannya terus yang kamu tanyakan saat di slide show apakah perlu klik-klik lagi gitu ya iya oke kita lihat nih saya klik nih tidak saya klik jadi jadi tidak perlu di klik-klik lagi dia otomatis berjalan gitu saja sampai slide selanjutnya sampai slide terakhir sampai slide yang kita lakukan record disini berarti pertama saya pakai ini yang record slide show oke terus start recording from beginning start recording oke nah disini ada nih nih recording ada pop up di atas tulisannya recording ini ada next dan pause recording oke ya tadi kita klik ya selamat datang nyurga tuh ini awalan terus setelah itu kemudian muncul kan kita jelasin ya ya kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ya ya sudah ada ya oke kemudian next next ini slide kedua ya oke slide kedua pause yuk pause nah untuk coba nih pause kamu sambil bicara bicara kemudian pause gitu ya untuk meningkatkan daya tubuh kemudian saya pause ya sekarang saya lagi pause ini oke nah saya resume lagi recordingnya nah kemudian slide selanjutnya ya disini tiga cara meningkatkan daya tahan tubuh pertama adalah makan makanan bagi saya imbang kedua mencuci tangan ketiga oloragain oke ya oke 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 yang terakhir yang saya tempat oke ya isi pilih makanan sehari banyak sebaiknya terdiri dari oke makanan oke 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 saya saya close untuk mengakhiri rekaman oke kesimpannya dimana disini nih coba animation panel kita close dulu nah dibawah sini ada simbol suara karena tadi saya sampai slide keempat berarti slide oh dan ini sumber suara iya slide limanya gak ada karena saya sampai slide keempat tapi saya mau mencoba di slide tadi saya dua coba saya coba yang pause tadi ya suaramu terlalu kecil ya oh iya tadi setelah saya pause terus kemudian saya resume lagi itu udah langsung ya pak ya udah langsung ya ya udah otomatis dia iya udah saya coba juga sih ini oke ya bener pak jadi bagusnya pakai menu ini dia sudah terpotong per slide iya per slide benar dan ketukan apa munculnya item-item itu sesuai dengan yang apa yang kita bicarakan juga gitu oke kita next materi selanjutnya maka dia otomatis tuh gitu juga itu satu ya bisa langsung dihapus ya berarti ya langsung bisa dihapus nah oh jadi kalau slide itu udah kita rekam ternyata tidak jadi kita pakai bisa kita hapus satu slide doang ya satu halaman doang gitu bisa dihapus bisa bu bisa dihapus suaranya saja logo suaranya karena dia sama kayak item biasa gitu sama item biasa bisa dihapus gitu oh gitu coba apa hapus yang suara slide 2 apa halaman kedua bisa gak halaman kedua ya halaman kedua aja gitu halaman kedua ini halaman keempat ini halaman kedua eh sorry klik halaman nah ini halaman kedua nah tunggu tunggu jangan sebelum dihapus terus coba cek dulu yang di animasinya animation pennya animation pennya di animation pennya ada ini bu nih dia kayak item biasa dan dia teranimasi nih audio 1 oh jadi di delete di delete disitu aja ya di delete paling kanan di delete disini ya di slide-nya oh ya di slide-nya tapi bisa disini ya itu udah ketemu sih pak remove nanti bak kalau di remove logonya gak gak ilang ya jadi di slide-nya disini berarti saya delete delete biasa oh ya nah oke maka otomatis yang logo icon-nya juga akan hilang logo animasnya akan hilang gitu ini sama kayak itu kayak item biasa kan item itu kan ada gambar kalimat gitu ya ada suara tadi itu musik tadi oh jadi kalau slide 2 kita pengen recording record ulang untuk slide 2 aja tuh bisa ya enak ya bisa bu bisa tinggal kita ngatur tadi gak usah ngulang dari awal ya iya bu pola postnya gimana gitu-gitu jadi otomatis per slide nah kemudian caranya adalah coba sesar sesar klik slide show lagi misalkan kita mau ngerekam dari slide yang keempat klik yang keempat oke keempat slide show slide show record slide show kemudian start record nah betul dari current slide dari sini ini adalah slide keempat yaitu dalam isi piring makanan sehari-hari sebaiknya terdiri dari lemak eh sorry makanan pokok suaranya kerasan nanti akan dengeran lagi ada yang cuma bagian satu aja makanan pokok aja biasanya anak kosan makanan pokok aja oke saya stop lagi ya disini saya stop nanti kalau kita play disini oh iya bener pak audionya tidak timpa yang tadi ya udah saya hapus oh yang halaman oh slide keempat tadi sudah dihapus iya kalau belum dihapus maka dia ketimpa ketimpa iya bu jadi ada dua item suara disitu nanti ah kalau ketimpa enggak enggak dua item suara kayaknya benturan bu nanti coba kita coba aja ini adalah slide keempat versi kedua oke kita coba ya makanan pokok sayuran lauk dan air putih kita stop dan audionya audionomnya tadi enggak ada kan jadi audio iya audio 11 jadi enggak ada dua kan enggak ada oh langsung terganti pak berarti pak terganti coba saya pernah nyoba tapi dia enggak terganti tertimpa coba saya di saya ya tertimpa itu sama terganti sama top bukan tertimpa ada dua double sorry itu coba di ini langsung slide show saya coba slide show begini slide show nya dari slide itu aja oh ya suaranya tertimpa enggak ini suaranya tergantikan tergantikan iya tergantikan disini tergantikan ini berarti yang tadi audio 6 itu hilang dia ini adalah berikutnya kita coba iya tergantikan bu pak tergantikan iya tergantikan oh oke 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 saya pernah nyoba jadi dia ada dua nah alurnya saya lupa bu kok bisa ada dua gitu sehingga saya harus menghapusnya oke 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 yang sini tadi saya udah coba tergantikan sih suara yang audio yang sebelumnya hilang tidak ada oke ya siap nanti aku toko ganti ya yuk iya bener oke seperti itu cara merekam suara udah siap yuk enak banget dong ya iya bu gitu ya nah tentu sebelum melakukan perekaman itu teman-teman harus memperbagus slide-nya jadi dibantu dosen-dosennya untuk memperbagus tampilan slide-nya dan jangan lupa diluat on-click semua kecuali yang tadi yang 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 pergerakan pergerakan tadi muncul kemudian dia bergerak nah yang animasi bergerak itu di web di after preview saja nah kemarin saya sudah minta Rehan ya kemarin ya ya pak gimana Rehan hasilnya saya sudah nyoba saya pakai aplikasi apa photoshop itu bisa bikin this gift tapi itu kan saya nyobanya kayak matanya itu terus mulutnya itu ngambil dari web kan jadi saya belum nyoba kayak bikin sendiri soalnya saya juga gak terlalu jago gambar tapi basicnya kamu bisa ya bisa bisa maksudnya kalau tinggal ngedit geser-geser mulut sedikit kan bisa kan ya bisa kamu mau lihat contoh ini pak saya sudah bikin bagus banget kayaknya nih bentar jago emang jago mantap ya langsung jalan sendiri oke oke siap tapi paling kendalanya di itu doang siap kayak bahan-bahan untuk mata terus mulut itu kurang apa ya jarang lah kalau yang berbayar banyak tapi kurang kayak ini kan yang yang sebelah sini yang apa matanya yang hijau itu mata sama mulut itu saya ngambil dari sumber yang beda gitu sumber yang beda iya kebanyakan sih kalau mulut itu suka jarang kalau mata banyak banget kalau pilihannya han berarti lo itu ada dua gambar han ada satu gif ini apa mau buka photoshopnya langsung aja boleh biar enak aja gue lagi nyoba nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang di bawah sini mungkin saya naruh maaf nih share screennya share screen bukan screen nah iya berapa gambaran nah kalau disini saya naruh gambar aslinya itu ada empat empat karakter tapi sama saya kayak di copy-copy aja terus jadi 15 susunannya itu ada beberapa yang saya bedain ini kan kadang ke dir nah tapi di awal-awal belum ada ada yang jadi kombinasi ya iya betul terus kayak keuntungan disini bisa di ini nih never jadi kan karena emang bentuknya gif kan jadi ngelup aja gitu iya 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 lup sesuai gambar yang kita taruh ya iya terus keuntungannya juga disini kita bisa merubah second keren ya kalau bisa photoshop kayak gini rehan emang kurang lebih sih kayak gitu oke siap nah nanti kita perbanyak nih yang animasi-animasi ini dan yang umum sih ya yang umum itu gerakan tangan gerakan tangan terus mungkin gerakan kaki oke gelengan kepala tuh itu bisa pakai bisa pakai ini gelengan kepala iya gelengan kepala itu ya ada ekspresi-ekpresi tertentu lah ya itu bisa pakai powerpoint tapi ya satu-satu editnya gitu ribet kalau pakai gif kan oke itu terus baik teman-teman kemarin saya minta siapa ya saya lupa untuk membuat gambar berupa gradiasi warna nah ini contoh penggunanya seperti ini untuk kasus yang sedang kita ini ya hadapi ini ya nah disini kita ingin merubah warna biru ini menjadi warna wajah misalkan pakai apa warna wajah nah maka tinggal klik di di shape yang akan kita warnai kemudian tinggal masuk ke menu format gitu ya selanjutnya disini shape wheel ini kita pilih yang eyedropper kita klik eyedropper nah kita pilih tuh warna wajahnya misalkan ini klik nah maka dia akan berubah ini mirip kayak di photoshop sama corel ternyata di ppt juga ada menu ini oke pako ini ada warna birunya garis-garisnya tinggal klik dua kali kita hilangkan disini shape outline shape outline-nya kita kasih yang no outline klik no outline oke jadi nah kemudian sorry gambar wajah sudah kemudian gambar telinga oke gambar telinga ini nampaknya tidak bisa saya berikan semua sampai selesai jadi teman-teman nanti bisa mencoba sendiri ya prinsipnya prinsipnya seperti yang tadi tinggal ini kita copy dulu kemudian klik kanan kemudian edit point kemudian disini ada titik-titik yang bisa kita geser gitu ya nah kemudian di masing-masing titik itu memiliki temannya lagi titik-titik putih ini ada dua titik putih nah kemudian dua titik putih ini fungsinya untuk apa mengatur kelengkungan kelengkungan dari satu titik ke titik lain satu titik hitam ke titik hitam yang lain tinggal kita atur aja misalkan gambar telinganya seperti ini oke nah sudah kemudian warnanya karena kita tadi sudah memberi warna maka disini sudah akan muncul warna yang sudah kita pandai tadi ini warnanya warna wajah kita klik oke ini garis birunya masih ada tadi kita sudah menghilangkan outline-nya kan sudah kita centang tadi maka tinggal di klik ini aja maka dia otomatis langsung hilang klik oke ini telinga sudah nah kemudian untuk gambar-gambar yang sama seperti ini seperti telinga kemudian mata alis itu tinggal kita duplikasi aja buka duplik copy paste ya sorry copy paste paste oke paste kemudian ini kita tinggal pilih disini ada rotate disini click rotate kemudian pilih flip horizontal jadi ini telinga kanan kita ingin telinga kiri gitu nanti jadinya kemudian ya ini rambutnya oke selanjutnya adalah ya mata sorry alis dari sini setnya kemudian mulut dari sini ini dasi dari sini dasi atas ini dasi bawahnya dari sini gitu kemudian ini gampang lah ya ini kemeja kemejanya dari sini kemudian ini jazz cara buat jazz saya ajarkan sama seperti tadi prinsipnya ini tinggal kita copy kita paste misalkan kita buat jazznya disini saja berarti ulangi lagi klik kanan disini kemudian edit point kemudian perhatikan bentuknya oh disini oke disini ada titik disini ada titik kemudian disini ada titik berarti ada ada 3 titik disini gitu 2 titik paling kanan paling kiri ini titik paling kiri ini titik paling kanan nah diantara titik paling kiri dan titik paling kanan itu ada 3 titik lagi titik ini titik ini dan titik ini kemudian ya sudah kita buat aja titik lagi klik kanan add point, kemudian disini klik kanan add point, kemudian ini kita geser ke bawah, di titik yang paling atas kita geser ke bawah jadilah dia jasib gitu ya nah kemudian, oh ini agak melengkung bawah ini agak melengkung nih ya sudah kita atur kalau melengkung berarti titik putih yang membuat dia akan melengkung maka tinggal kita klik titik hitamnya ini sampai dia muncul titik putih disini titik putihnya kita geser ke bawah, kita klik lagi titik hitam yang sini kita geser lagi titik putihnya agar dia proporsional tinggal kita atur-atur saja oke, kewarnaan seperti apa? kewarnaan seperti tadi, tinggal klik dua kali atau klik menu format ya sudah tinggal klik kewarnaan saja disini, oke begitu ya, oke intinya seperti itu, membuatnya gitu teman-teman saya takut keseluruhan jadi ya intinya seperti itu teman-teman bisa buat dan oke saya ingin memberitahu prinsipnya prinsipnya adalah teman-teman ya silahkan gunakan saja shape yang sudah tersedia disini itu pertama yang kedua adalah teman-teman silahkan copy shape ini kemudian copy paste gitu ya kemudian shape inilah yang teman-teman edit cara ngeditnya seperti apa klik kanan add point nah disinilah teman-teman bisa ngedit kemudian memilih warna atau memilih meng-copy warna dari warna yang dari gambar yang sudah ada dengan cara tadi ya kita klik dua kali disini jadi shape-nya klik dua kali atau klik format disini shape fill kemudian pilih apa tadi eyedropper kita pilih warna yang ingin kita duplikasi kita klik maka dia akan berubah oke nah hal yang selanjutnya lagi prinsip yang penting juga disini adalah mengatur kayak layer gitu ya kayak layer jadi mana nih yang paling depan mana nih yang paling belakang mana yang tengah-tengah nah itu tinggal diatur cara mengaturnya adalah saya klik dulu ya disini tinggal diatur nanti kalau kita lihat disini ini kan gambar wajah ini gambar rambut kemudian coba kita geser gambar wajah ini ke gambar rambut ternyata dia menutupi gambar 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 rambut gitu jadi oh kurang bagus nih bagusnya gimana bagusnya rambutnya ada di depan rambutnya ada di depan dari wajah berarti kita klik gambar rambutnya kita klik kiri kemudian kita klik kanan kemudian kita bawa dia ke depan bring to front ya kita bawa ke depan depan apa depan dari rambut ini dan depan dari semuanya tentunya sudah tinggal kita atur disini nah nah misalnya kita atur seperti ini oke nah selanjutnya adalah ini gambar telinga oke gambar telinga misalkan gambar telinganya saya ubah warnanya biar kelihatan oke misalkan saya kasih warna ini ya kemudian kita lihat gambar telinga oh ternyata gambar telinganya berada di di depan wajah gitu jadi jelek banget nih menutupin wajah dia gak bagus nanti kita susah ngatur titik-titik ininya ya sudah kita letakkan aja di belakang wajah oke jangan cara klik kanan di telinganya klik kanan send to back gitu send to back maka dia akan berkini di belakang wajah oke tinggal kita geser kita sesuaikan gitu oke begitu ya tinggal diatur letak-letaknya kalau sudah jadi jadi kalau sudah jadi per item mulut wajah dan seterusnya tinggal teman-teman atur letak-letaknya dengan cara tadi klik kanan di shape-nya tinggal mau diletakkan di depan atau di belakang disesuaikan dengan apa proporsinya lah dia letaknya di mana gitu sehingga jadilah gambar seperti ini gitu ya oke itu kemudian apa lagi ya oke nah itu saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana rumitnya kalau kita dapat gif yang dia berbicara terus nah disini yang saya bilang rumit itu karena kita kalau gifnya berbicara terus tidak ada jedanya gitu kemudian kita menginginkan jeda maka kita harus mengatur manual dengan cara menggambungkan antara file yang jpg ini dua file jpg nih kemudian kita harus atur dia ada di depan ada di belakang biar dia saat tampil maka tampilnya proporsional saya tampilkan slide show coba nih diam kemudian dia berbicara kemudian dia akan diam lagi nah ini manual nih manual itu maksudnya gabungan antara jpg dan png ini agak ribet jpg dan gif baik itu teman-teman kemudian ini ilmu tambahan teman-teman bisa men-save gambar men-save item apapun itu gambar teks dalam bentuk png dengan menggunakan software powerpoint ini dengan caranya gimana caranya misalkan kita ingin men-save gambar ini menjadi bentuk png teman-teman tidak bisa kalau caranya dengan cara file kemudian save as pilih folder misalkan disini kemudian pilih png nah itu tidak bisa nanti hasilnya semua layar yang ada disini akan terset menjadi file-nya png tapi dia jpg gitu nah maka caranya adalah klik gambarnya klik gambarnya agar hanya ini jadi png benar-benar png kemudian klik kanan save as caranya seperti itu klik kanan save as maka dia otomatis akan berbentuk png gitu ya apakah teks bisa pak bisa dia bisa jadi png klik kanan di teksnya save as kemudian disini udah png otomatis tinggal save maka dia berubah jadi png berarti jadi gambar oke teman-teman itu ini ilmu yang selanjutnya bisa teman-teman pelajari ini bagaimana cara menggabungkan dua file kemudian setelah digabungkan kalau di combine jadinya seperti ini kalau di fragment jadinya terpotong seperti ini dan seterusnya itu bisa dipelajari itu teori-teori gambar oke itu dari saya kemudian sampai disini ada pertanyaan tidak ada pertanyaan ya jadi teman-teman bisa membuat sendiri kartun tadi prinsip dasarnya sudah saya sampaikan bisa diulang-ulang kalau saya sampaikan semua saya buat gak cukup nampaknya waktunya oke selanjutnya adalah kalau tidak ada pertanyaan maka masuk ke pembahasan yang license ada Dava dan siapa Alvin iya pak oke sudah siap Alvin siap pak oke Dava lebih siap kayaknya pak saya malah tunggu informasi dari kamu oke silahkan Alvin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempelajari lisensi JPLNCC nama saya Alvin dari Jepang NPM NPM N10 tahun 2017 oke ya Alvin sebentar iya pak ke slide yang pertama iya pak ini adalah contoh slide yang bagus untuk anak-anak muda tapi buat orang-orang yang buta warna atau buta warna parsial ini akan mengganggu iya pak bener kan ya iya pak ini stop foto saya pak oh iya sip saya cuma ngasih tau buat teman-teman magang nanti kalau misalnya ngeliat slide seperti ini kasih tau ke dosennya bilang ini buruk untuk mahasiswa yang buta warna parsial terutama iya pak lanjut ini bagus ini bagus oke pak maaf jangan ha ha iya pak maaf pak ini apa itu lisensi magang lisensi itu secara umum dapat diartikan pemberian izin hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian definisi lainnya pemberian izin dari pemilik barang jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan kita akan menjelaskan lisensi CC dan lisensi GPR pertama kita akan menjelaskan lisensi CC apa itu lisensi CC yang biasa disebut kreatif komon dalam beberapa lisensi hak kita yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2002 oleh kreatif komon semua lisensi original memberi hak dasar detail masing-masing lisensi ini tergantung pada versi dan terdiri dari beberapa pilihan 4 kondisi kondisinya sebagai berikut 4 kondisi oke pak balik ke sebelumnya fin ini ya buat anak-anak magam perhatikan disitu ada sesuatu yang Alvin lakukan dengan sangat bagus kalian lihat ada titik 2 enggak titik 2 4 kondisi titik 2 gitu kan iya pak enggak pakai spasi kan iya iya saya udah paham pak sip bagus fin lanjutkan fin salah siapa ya bener itu bener nah ini 4 kondisinya variasi lisensi satunya itu ada tribut biasa disingkat sebagai baik disingkat orang lain untuk menyalin mendistribusi menampilkan serta membuat karya turunan berdasarkan suatu karya hanya jika orang tersebut mencantumkan karya aslinya yang kedua ada non-komersial atau disingkat WGNC mengizinkan orang lain menyalin hanya untuk tujuan non-komersial yang ketiga ada tanpa turunan atau disingkat ND mengizinkan orang lain menyalin bukan karya turunan yang berdasarkan karya tersebut dan berbagi serupa atau disingkat SA mengizinkan orang lain untuk mendistribusikan suatu karya turunan hanya dibawa suatu lisensi yang identik dengan lisensi yang diberikan pada karya aslinya ini ada 6 variasi lisensi CC satunya atribut baik, pencipta termasuk pemberi lisensi diberi kredit atribusi non-komersial atau BY dan NC kombinasi pencipta diberi kredit hanya untuk tujuan non-komersial saja kombinasi antara baik sama NC tanpa turunan kredit pencipta diberi kredit hanya karya yang sama percis saja kombinasi BY dan SA pencipta diberi kredit hanya karya yang sama saja untuk tujuan non-komersial saja kombinasi BY dan NC dan ND pencipta diberi kredit hanya karya yang sama saja untuk tujuan non-komersial saja kombinasi BY dan SA pencipta diberi kredit dan boleh diturunkan dengan lisensi yang identik untuk tujuan non-komersial saja dan disini ada GNU GPL atau GNU General Public Licensi lisensi pabrik umum GNU adalah lisensi copy left gratis untuk rangkat dunak dan jenis pekerjaan lain lisensi ini adalah lisensi yang paling banyak digunakan pada perangkat dunak bebas dunak pada lisensi ini pengguna boleh menggunakan perangkat dunak berlisensi ini tujuan komersial pengguna boleh mendistribusikan ulang, memodifikasi, menggunakan patent dan pengguna secara pribadi tanpa ada kewajiban untuk mendistribusikan ulang perbedaan versi GPL yaitu satu GPL hanya memperkenankan kode sumber yang dirilis dan atau dirubah dipakai pada perangkat dunak bebas yang kedua itu ada LGPL memperkenankan kode sumber yang dirilis dan atau dirubah untuk dipakai di perangkat dunak proprietary dan AGPL berkaitan dengan kode sumber yang dirubah tetapi tidak dirilis jadi apa penting menentukan lisensi pada produk yang dimiliki itu sangat penting agar menjaga suatu hasil karya kita yang sudah kita buat dan menjadi lindungan hukum apabila suatu saat ada yang mengaku-ngaku dan menggunakan hasil ciptaan kita tanpa izin jadi lisensi CC dan GPL versi apa yang cocok untuk digunakan dosen Universitas Yarsu jadi untuk lisensi GPL versi F3.0 inilah yang memberi kebebasan untuk dosen menggunakan perangkat lunak termasuk tersebut bahkan apabila ada masalah yang ada kita akan ditangani oleh GPL versi 3 dan GPL juga memberi penggunaan pengguna perlindungan patent eksklusif dari kontributor dan redistributor program dan kalau untuk lisensi CC nya versi by NC dan SA kombinasi tiga itu yang cocok untuk dosen dan dosen pun bisa berbagi memperbaiki dan membuat ciptaan turunan tapi tidak untuk kepentingan komersial dan urusan mengampirkan ciptaan aslinya ya terima kasih presentasi kali ini saya mau dinya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuih keren-keren boleh nanya boleh silahkan dikritik Bu bukan dikritik saya masih belum paham kenapa Bu tentang ND sama SA itu maksudnya gimana ya yang CC ND kan Bu Herika kan aku masih belum paham nih kamu kayak dosen dong Coba Bu jelaskan dulu apa yang Ibu mengerti tentang kedua kode tersebut tentang turunan kata-kata turunan itu apa gitu apa bisa dicontohkan gitu jadi kalau yang apa CC BY sama NC ya Bu ya enggak ND sama SA oh ND sama SA kalau ND kan tadi PPT saya udah dibikin kayak gini lagi geser aja digeser coba enggak bisa satu slide fullscreen aja enggak apa-apa fullscreen fullscreen ya Pak iya biar lebih enak tapi ini naik sendiri oh dibikin video ya iya saya lupa save yang aslinya lagi wow jadi ngulang lagi dari awal ya iya sebenarnya dia enggak pencet shift F5 Bu Herika ini pausenya gimana sih tanpa turun tadi tuh ada tuh tadi iya Bu klik kanan aja dulu stop animation oh iya oh iya iya nah ini tanpa turunan nah jadi maksudnya tanpa turunan tuh apa ya bukan karya turunan si si apa si pembuat karya ini enggak mau ada karya selanjutnya dari hasil karyanya dia maksudnya modifikasi gitu ya iya iya enggak boleh dimodifikasi dan dibikin hak ciptanya sendiri dari modifikasi tersebut oh jadi kalau kita mencetupkan ND ini berarti kita enggak bisa modifikasi dan eh gimana apa malah boleh malah boleh enggak boleh dimodifikasi enggak boleh Bu eh boleh menyalin tapi enggak bisa di hak ciptain oh gitu menyalin itu berarti di copy iya pakai boleh tapi enggak boleh dimodifikasi gitu boleh dimodifikasi tapi kita kayak enggak bisa abis dimodifikasi kita enggak bisa apa mengklaim bahwa ini hasil modifikasi kita kita bikin hak kita gitu nah itu artinya tidak boleh dimodifikasi enggak ngerti juga tunggu tunggu iya coba gimana jelasinnya ya jadi kalau misal kita udah punya hak apa karya cipta hak apa karya yang boleh diapa-apa yang sama orang tapi enggak boleh dibikin apa ya karya selanjutnya dengan kan dia lebih modifikasi dia boleh ngebar orang hasil karyanya boleh dimodifikasi boleh disalin dan ini tapi dia enggak bisa dibikin hak ciptanya lagi dari hak cipta yang ini Bu hasil karya yang modifikasi itu enggak bisa dibikin enggak bisa di hak ciptain iya tapi bisa tapi bisa modifikasi bisa enggak bisa enggak bisa cuma siapa nangkapan saya sih gitu aduh kalau yang ND ini coba kita lihat CC ND CC BYND 2.0 stop dulu Pin yang SA SA juga saya enggak mudah ini ya kalau misalnya untuk yang ND pada dasarnya kreatif common 2 coba kita lihat yang sebentar maaf harusnya udah ada kreatif common 3 kan ya kreatif common 3 untuk ND itu artinya siapapun boleh meng-share ulang mendistribusikan ulang apapun yang sudah kita buat termasuk video non-derivative non-derivative terus non-comersi bahkan untuk kebutuhan komersial selama dia tidak ditulis NC NC itu non-komersial kalau non kalau derivatifnya artinya kalau kita mengubah meremix menggabungkannya dengan yang lain atau video yang tadi kita pakai potongannya sebagian terus kita gabungkan dengan video kita yang lain kita gak boleh mendistribusikan video yang sudah kita buat itu karena kalau ND iya itu ND karena kita sudah memakai materi yang sifatnya ND nyamu gak? iya pak gitu maksudnya pak itu jadi jangankan untuk diajukan sebagai pak cipta didistribusikan saja sebenarnya gak boleh gak boleh kalau yang SA iya SA SA itu sama seperti yang terjadi slide DDP jeng karena saya mengubah slide yang dikerjakan sama Bu Herika dan teman-teman sebelumnya maka di slide saya saya selalu tulis content by Herika Nova Fatur oh sorry itu sorry saya salah itu BY SA itu share a like itu BY apa pak? share a like share a like jadi ketika kamu menggunakan produk orang lain video kode terus kamu melakukan perubahan di remix jadi barang baru terus mau didistribusikan lagi maka lisensinya harus sama seperti produk yang aslinya oh itu maksudnya identik dengan betul itu maksudnya identik misalnya ini Alvin videonya videonya udah didistribusikan lisensinya LSA terus Bu Herika ngubah videonya Alvin nambahin satu materi tertentu di depan dan di akhir terus materinya Alvin ini dipotong-potong terus Bu Herika bilang oke mau saya distribusikan ke orang lain lisensinya tetap harus SA nggak boleh berubah oh dan kalau misalnya Alvin bilang non-komersial maka Bu Herika nggak boleh mengizinkan materi yang baru itu untuk dipakai untuk komersil jadi harus NCSA juga gitu betul karena harus SA harus serupa oke jadi lisensi yang dipakai itu sama aja sama yang dia pakai gitu ya pokoknya betul kalau ketahuan Alvin bisa nuntut Bu Herika asik kan tuntut aja Alvin tuntut oke oke jadi lebih paham tapi Pak untuk penggunaan yang itu bener Pak dosen yang yang cocok yang cocok pakai yang cocok tadi buy NC SA iya iya sih kalau menurut saya itu masuk akal berarti ND nggak usah ya sebenarnya yang ND itu dibutuhkan seperti untuk keperluannya Pak Rovii Pak Rovii masih ada masih ada Pak sedang mendengarkan Pak Rovii kan memberikan video perletihan yang kemarin tuh iya Pak sebenarnya kan yang saya bayangkan Pak Rovii itu masih punya skenario panjang untuk keahlian Pak Rovii ini kan betul bikin animasi iya berarti saya mengasumsikan Pak Rovii pasti maunya orang boleh nonton boleh pakai tapi nggak boleh dipakai buat komersial sepakat terus yang kedua kalaupun orang mau pakai jangan dimodifikasi dong iya sepakat itu punya gua berarti Pak Rovii akan mau kodenya adalah ND ND Pak ya ND iya ND terus ND SA eh ND pasangannya apa aja tadi ND tadi ada sama buy B ND SA ya B iya saya rasa Pak Rovii pengen tiga itu yang mana tuh Pak yang terakhir Pak B Y N C ND iya ok ok B B Y NC non-komersial non-komersial apa ini non-komersial non-derivative 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 untuk kuliahnya Bu Herika kuliah basis data yang udah dia bikin videonya kemungkinan Bu Herika akan mengizinkan orang untuk B Y S A kan Bu Herika cukup baik nih palingan dia gak pake NC nya bener gak Bu Herika kalau NC itu kan dia gak boleh buat buat apa namanya dikomersialkan misalkan digual atau apa gitu kan kalau buat kalau buat pendidikan gak apa-apa tapi kalau buat yang apa ya yang buat komersial menurut saya sih kita dari institusi pendidikan sebaiknya sih NC juga ya ok tuh jadi yang Alvin Alvin usulkan itu sudah benar saya menyarankan Alvin membuat video tentang lisensi ini ini kan sudah dibuat nih coba diperbaiki terutama masalah bahasa ya Pak Rovija betul Pak pada betul lah kamu bisa ada tanda ada tanda itu kali dipersingkat gitu terlalu padat bisa gak tuh yang mana Pak iya Pak semua semuanya semuanya Pak terlalu padat ya Pak iya awalnya ini PPT Pak iya pakai bahasa yang yang orang awam ngerti lah saya bingung baca ini oke semangat Alvin semangat revisi ini Pak berarti niatnya udah bagus kok kalau ini udah bagus oke terus Alvin butuh bikin video yang menunjukkan yang tentang lisensi yang mau di append ke video pelatihannya Pak Rovija dalam waktu dekat ya kalau bisa Jumat udah selesai jadi kita bisa publish setuju Pak Rovija setuju Pak Pak Rovija butuh lisensinya tadi CC BY eh CC BY eh CC BY MCND ya kamu bikinin video cuman buat nunjukin bahwa lisensi materinya Pak Rovija adalah itu terus dikasih penjelasan iya yang akan datang oh iya betul itu dibutuhkan dalam waktu dekat terus kamu bikin video pendek juga 5 detik aja cukup yang menunjukkan lisensi buat materi yang dibuat sama Bu Herika nanti CC BY CC BY NC SA banyak dosen kali Pak gak cuman saya oh iya banyak dosen terus disediakan juga untuk dosen agama dosen agama itu ada yang punya buku dia pasti butuh lisensinya CC BY SA atau CC BY ND dibikinin ya dia kecepetan tuh Pak dia belum nyatot itu Masya Allah ini Bu Herika apa Pak? CC BY CC BY CC FA C-SA Ravihi paling bawah terus ada lagi ya saya paling bawah CC BY S-A atau C-C ya kalau CC BY N-C-N-D ya betul Berarti saya bikin 4 video ini, Pak. Eh, tidak. Masing-masing. Untuk penjelasan. Kurang. Apa, Pak? C, C, B, Y. Itu satu slide doang kan ya? Per licensi. Iya, C, C, B, Y, N, D. C, C, B, Y, S, A. Itu buat yang kayak apa, Pak? Itu buat orang yang mau menggunakannya untuk kepentingan komersial, tapi dia tetap pengen dapat promosi nama. Contohnya kalau di kita siapa? Maksudnya materi mata kuliah apa? Kelurausaan gitu ya mungkin? Saya sih ngebayangin orang-orang yang sudah punya buku. Itu bukan ya katanya B, Y, N, D aja. Kan dia mau video tentang dia mereview bukunya disebarluaskan, tapi tetap di-share untuk dibebas digunakan. Terus kalau G, P, L, Pak. Ini kan C, C, nih. Kita pakai dua-duanya, C dan G, P, L, atau C, C aja, atau gimana? Nggak tahu. Kalau menurut gue Rika gimana? Tadi GPL saya nggak mudeng. Kan si Alvin menjelaskan versi-versinya ada tiga ya? GPL, AGPL. Satu lagi tadi apa ya? Nah, ya. GPL, LGPL, AGPL. Tapi pas di akhir, Alvin menyebutkan yang cocok buat dosen GPL versi 3. GPL. Itu yang mana? Ya, versi titik tiga. Itu yang GPL, PL-GPL, atau yang GPL? GPL, bu. GPL. Ada GPL versi titik dua, ada GPL versi titik tiga. Jadi, lebih enak pakai yang versi tiga yang saya baca ya. Karena semua masalah akan dinaungin sama versi GPL versi titik tiga ini. Masalah itu apa maksudnya? Apa, Pak? Jadi, kayak udah di handle kalau misalnya. Contoh masalahnya apa? Apa, Pak? Contoh masalahnya apa? Saya baca dulu ya, Pak. Mana sih? Ini memastikan Anda bebas untuk melepaskan borbol. Ini tidak menarang. Saya baca. DRM apa DRM? DRM. Tahu, Bu. Tipoisasi itu apa? Adalah cara mereka menyangkal kebebasan Anda. Iktilahnya banyak yang nggak ngerti nih, saya. Oh, jadi GPL ini kelemahannya itu cuma kayak tipoisasi, Bu. Ini untuk menyangkal kebebasan dari GPL versi tiga ini. Untuk melindungi kebebasan Anda, GPL versi tiga. Jadi, untuk melindungi pengguna GPL versi tiga, GPL ini sudah melarang tipoisi. Kalian di versi dua belum. Tipiosasi. Ya, tipoisasi apa? Tipoisasi itu apa? Itu berlaku pada produk apapun yang penggunanya oleh konsumen yang diharapkan. Bahkan kadang-kadang GPL versi tiga ini mentolerasi. Membatas. Mengambil, mau coba. GPL itu lisensinya sangat penuh. Iya, banyak, Pak. Banyak banget penjelasannya. Dan pusing bacanya. Yang saya tahu. Yang paling beda itu adalah GPL dua sama GPL. Eh, kamu pakai GPL tiga ya? Iya, Pak. GPL tiga sama GPL empat. Ada yang baru ya, Pak? Ada. GPL tiga yang baru. Saya lupa. Pokoknya ada satu versi di mana, kalau kamu bikin derivatif, maka bisa di-share dengan lisensi yang lain. Nah, di GPL yang versi lebih baru, dia bilang, kalau kamu bikin derivatif, maka harus di-share dengan lisensi yang sama. Diviusasi itu adalah mengambil melalui hardware kemampuan untuk memodifikasi perangkat lunak. Eh, buset. Nggak ngerti. Ya Allah. Jadi, kalau untuk di ERC, apakah kita perlu memperkenalkan dosen-dosen ini terhadap GPL, Pak Rufi? Mereka paham nggak, Pak? Saya rasa sih butuh, tapi dengan bahasa yang sederhana, dan langsung contoh gitu, Pak. Apa sih maksudnya gitu? Terus, makanya gimana sih? Kalau dilihat sederhana. Kalau dilihat versi sederhana, CC lebih sederhana ya, Pak? Iya, Pak. Creative common lebih sederhana. Kalau creative common, Pak Rufi ngerti nggak? Nggak, Pak. Serius, saya nggak paham yang begini, Pak. Kalau dari penjelasan tadi, pentingnya lisensi, Pak Rufi paham nggak? Paham, Pak. Pentingnya lisensi saya paham. Oke. Kalau misalnya tentang berbagai jenis lisensi CC, kan ada banyak nih. Kalau nanti buat dosen-dosen kita hanya fokus ke yang tadi dicatat saja, kayaknya mereka akan paham kan ya, Pak, ya? Nampaknya paham, Pak. Nampaknya paham, loh ya. Oke, kalau gitu kita fokus ke CC aja kali ya. Iya, Pak. Oke, yang tadi kamu sudah catat. JPL untuk sementara kita tinggalkan, sampai nanti kita punya waktu untuk mengerjakan lagi. Pak Rufi, sepakat? Sepakat, Pak. Untuk saat ini... Sepakat, sepakat. CC aja ya. Iya. Nampaknya untuk saat ini CC dulu. Sambil berjalan, nanti kita bisa tutup yang... Tadi GPL ya, Pak? Iya. Ini CC aja, private comment. CC aja, standar. Kalau GPL itu banyak banget soalnya. Betul. Ada suara mamat tuh di belakang. Iya, dia bilang CC aja. Dia gitu, dia ikutan. Dia ikutan, Pak, nonton. Saya, saya taunya CC itu di YouTube itulah. Oh, CC berarti bisa disebar lagi. Udah, cukup segitu pun taunya, Bu. Kalau di YouTube itu kan ada yang keterangan. Iya, ada yang di... Iya, kan? Di YouTube CC. Oh, CC berarti bisa disebar lagi. Udah, sebatas itu. Dalamannya nggak... Gimana, saya kurang mau. Kalau GPL itu ada kaitan yang sama Tivo hardware? Tivoisasi itu hardware buat ngerekam gitu deh. Kok ya ribet. Kenapa kita perlu ribet kalau bisa gampang untuk saat ini? Oke, setuju. Nah, Pak Roviki kan butuh untuk menyampaikan tentang lisensi ini kan? Pada kamis depan, Pak. Saya, Pak. Ada yang lain nggak, Pak? Aduh. Saya mesti kalau ditanya balik lagi ke Pak Andreas. Ayo, Pak, jawab. Gitu mesti, Pak. Pak Roviki punya teman di hukum nggak, Pak? Di hukum... Fakultas hukum ya, Pak? Siapa ya? Nggak ada, Pak. Pak Roviki punya waktu satu minggu untuk cari teman di fakultas hukum, Pak? Untuk, itu ya. Minta beliau untuk menjelaskan di hari Kamis itu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Atau Bu Herika punya kandidat? Konsekuensi Pak, apa, pakai JPL tuh besar katanya. Iya, konsekuensinya besar memang. Kalau nggak hati-hati malah kita yang kejebak sendiri. Saya sadar sih itu. Iya. Tapi laser pun juga. Tapi JPL tuh nggak paling, yang paling longgar loh. MIT license, itu masih lebih longgar. BSD license masih lebih longgar. Itu ngomongin apa sih? JPL, JPL, lisensi. Oh ya, jadi banyak banget ya. Nggak cuma dua ini ya. Banyak. Nggak MIT, BSD. Banyak. Apache punya. Mozilla punya. Masing-masing tuh punya. Entity legal itu punya. Punya lisensi. Entity legal punya. Kalau GPL tuh kan dari Inu. GPL tuh kan lah singkatan, Genu Public License. Itu Linux sih awal ya? Bukan. Bukan. Genu, genu. Free software validation. Iya, genu, genu, genu. Udah-udah ada sentimen di sini. Lanjutkan, lanjutkan. Sentimennya udah manusia. Alasannya kenapa Sisi? Alasannya karena dia punya banyak infografik yang sebenarnya membantu dosen-dosen untuk ngerti. Bener nggak Alvin? Iya, Pak. Bahkan kamu pun kayaknya bisa ngerti. Walaupun tadi suka nembak-nembak, tapi paling nggak kamu berani nembak. Itu bagus. Marah kita pakai Sisi aja, biar lebih gampang. Iya, Pak. Jadi sebenarnya kalau bayangan saya kecil aja sih, Pak. Oke. Saya ngomong. Udah, cukup segitu aja. Tapi mungkin nanti di slide-nya dibikin lebih dikasih tahu apa sih sebenarnya BIA itu haknya buat apa. NC itu gunanya buat apa. B, Y, N, O, S, A itu gunanya buat apa. Kalau ini kepentingannya buat saya kemarin. Pak Ulang Pak tadi ngelag di saya, Pak. Ngelag. Oh, maaf. Gitu. Masih ngelag nggak? Ini kita akhiri ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Bapak, Ibu, Bu Herika, Pak Andreas. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bapak, Ibu, teman-teman. Terima kasih, Bapak.